Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Bu Nurul Pada video kali ini Ibu akan Akan apa ya Tadaaa Ibu apa Coba dengarkan ibu Siapa yang suka membaca Siapa yang suka membaca Siapa yang suka membaca Mari kita duduk manis Jadi ibu sekarang Udah bawa buku cerita Wow Gambar apa ini Ada yang tau gak Bukan Ini bukan tikus Tapi ini adalah Hewan tupai Lihat ada berapa kakinya Empat Coba kita hitung Satu Dua Ada dua Nah Di atas ini ada tangannya Kita hitung ya Satu Dua Wah ada dua tangannya Disini ibu akan bercerita Tentang Anak tupai yang cura Anak tupai Eh Ibu punya Ibu punya Ibu juga punya boneka tupai Siapa yang punya boneka tupai Wah gak ada yang punya Punyanya apa Oh beruang Oh beruang Wah ada yang upin-impin Wah Suka pada Suka Suka Wah pada suka boneka ya Oh iya Kamu gak suka mobil-mobilan Gak apa-apa Lanjut Kita akan memulai membaca Kita Ibu akan mendengeng Nanti disimak baik-baik ya Dengarkan baik-baik ya Wah Ekspresi apa ini tupainya Iya Senang Disini adik pada senang gak Ibu mendengeng Ih Hebat Sebelum 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 Ibu mendengeng Ayo kita Tepuk semangat dulu Ibu hitung ya Satu Dua Tiga Tepuk semangat Semangat Engat Semangat Wah Hebat Kalian sudah semangat kan hari ini Wah Harus bahagia terus ya Langsung aja Ibu Baca Bacain cerita Wah Gambarnya bagus gak Ada berapa ya tupainya Ada banyak Wah Coba kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Udah delapan Delapan gimana ya Gini delapan Banyak sekali Pada suatu pagi Yang cerah Rakyat Tupai Mengadakan Pesta Makan Kelapa Atas Kelahiran Putra Mahkota Yang Kemudian Diberi nama Ari Siapa yang Suka Makan Kelapa Hebat Hebat Kamu Hebat Wah Kelapa Siapa yang suka makan Kelapa Wah Ada yang suka Ada yang enggak Kelapa itu Bentuknya Apa ya Wah Hebat Bentuknya Bulat Bentuknya Bulat Lanjut ya Para dayang Diberi tugas Untuk merawat Dan memandikan Aril Ada juga Yang bertugas Untuk Mengajaknya Bermain Dan Membacakan Dongeng Disini Siapa yang Sebelum tidur Suka Dibacain Dongeng Sama M A M A Mama M A M A Mama M A M A Mama Wah Ada yang dibacain Ada yang enggak Siapa yang disini Suka baca Wah Hebat Rajin Semuanya Suatu Hari Si Aril Ini Diajak Dayang Bermandu Taman Di taman Di taman Mereka Bertemu Dengan Penjual Rambutan Siapa yang Sudah Pernah Makan Rambutan Wah Kalian Hebat Suka Makan Buah Rambutan Itu Warnanya Apa Ya Bener Ini Ini Rambutannya Warnanya Merah Ada yang Suka Wih Hebat Ada yang Suka Makan Rambutan Kemudian Kemudian Aril Itu Keheran Heran Melihat Buah Rambutan Lalu Dayang Memberitahu Kalau Itu Adalah Buah Rambutan Lalu Aril Diberi Seikat Rambutan Oleh Penjual Itu Wah Penjualnya Baik Sekali Memberikan Aril Buah Buahan Terus Terus Saat Menikmati Buah Tadi Tiba-tiba Aril Bertemu Dengan Penjual Penjual Apa Hayo Wah Semangka Kita Baca Lagi Ternyata Aril Itu Bertemu Dengan Penjual Durian Siapa Yang Suka Makan Durian Siapa Yang Suka Makan Durian Wah Hebat Wah Kenapa Ada yang Gak Suka Juga Oh Baunya Gak Enak Menyengungat Ya Apa Kemudian Si Penjual Tadi Memberikan Durian Kepada Aril Wah Penjualnya Baik Baik Sekali Ya Memberikan Aril Buah Buahan Tadi Ada yang Berikan Apa Iya Kemudian Ini Memberikan Apa Durian Durian Bentuknya Apa Oh Iya Yang Ada Jarum Jarum Bukan Yang Ada Durian Hati Hati Ya Kalau Pegang Durian Orang Tua Aja Yang Pegang Adik Pegang Isinya Aja Tupai Warna Hijau Tupai Warna Hijau Kemudian Karena Diberikan Buah Buahan Kepada Penjual Aril Itu Merasa Sangat Senang Siapa Disini Yang Suka Senang Kalau Dikasih Buah Buahan Nah Iya Kalau Dikasih Buah Buahan Harus Bilang Apa Hebat Bilang Terima Kasih Pak Terima Kasih Ibu Terima Kasih Teman Begitu Ya Kemudian Saking Dia Senangnya Dia Jing 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 Menarik Karena Dia Senang Dan Dia Berkata Manis Manis Sekali Buah Buahan Ini Pujar Si Aril Sangat Gembira Karena Buah Rambutan Rasanya Apa Iya Pintar Buah Rambutan Rasanya Manis Saat Mereka Sedang Menikmati Buah Buahan Tadi Tiba Tiba Ada Penjual Apa Penjual Kelapa Namun Penjual Kelapa Itu Melangkah Dengan Cepat Menghindari Dari Si Arilnya Ini Dan Dayang Lalu Mereka Terhiran Berkata Hah Gitu Sambil Berkata Kenapa Dia Tidak Memberiku Buah Dengan Espasi Yang Sedih Aril Murung Kemudian Tiba-tiba Aril Begitu Kecewa Karena Nggak Dikasih Buah-buahan Dari Penjual Kelapa Tadi Lalu Aril Menghadap Keraja Bilang Ke Ayahnya Tentang Penjual Tadi Yang Tidak Memberikan Buahnya Kepada Si Aril Kemudian Ayah Itu Berkata Aril Kamu Belum Saatnya Makan Buah Kelapa Karena Tidak Baik Untuk Pencanaan Jadi Adik-adik Boleh Makan Kelapa Tapi Tidak Boleh Banyak Banyak Ya Kemudian Aril Bersih Keras Karena Dia Ingin Sekali Merasakan Buah Kelapa Itu Jadi Dia Kabur Kemudian Dia Berkata Aku Ingin Mencobanya Ayah Aku Yakin Akan Baik-baik Saja Tolong Ayah Izinkanlah Aril Makannya Sambil Bersedih Sambil Menangis Aril Itu Meminta Bantuan Ayah Supaya Diperbolehkan Makan Kelapa Tapi Ayahnya Tidak Mengizinkannya Kemudian Karena Aril Ini Kecewa Dia Kabur Dari Istana Dan Hendak Mencari Buah Kelapa Nah Dalam Dia Berlari Dalam Perjalanan Tiba-tiba Hap Lihat Aril Kena Apa Aril Ini Terjerat Kurungan Kurungan Atau Kerangkeng Ini Kerangkeng Siapa Yang Pernah Lihat Ini Kerangkeng Wah Dimana Lihatnya Oh Di rumah Emang Buat Tempat Apa Wah Buat Tempat Ayam Wah Ada Juga Yang Buat Tempat Durung Wah Emang Bermacam-macam Bentuk Kerangkeng Itu Kemudian Dia Karena Kerangkeng Tidak Bisa Apa-apa Tidak Bisa Melepaskan Diri Lalu Dia Berteriak Tolong 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 Saking Suaranya Keras Maka Raja Itu Segera Mengirimkan Pengawalnya Untuk Mencari Si Ariel Jadi Kalau Adik-adik Merasa Kesusahan Merasa Kesulitan Jangan Lupa Minta Tolong Misalkan Bersama Mamanya Mah Tolongin Adik Ini Tidak Bisa Dibuka Toposnya Kalau Sudah Dibantu Bilang Apa Terima Kasih Ibu Wah Hebat Kemudian Si Ariel Ini Bisa Dikeluarkan Nah Semenjak Saat Itu Ariel Itu Patuh Dengan Nasihat Ayahnya Biar Tidak Ada Bahaya Yang Datang Lagi Menimpa Ariel Jadi Buat Adik-adik Kalau Mama Bilang Apa Bipapa Bilang Apa Yang Nurut Supaya Tidak Terjadi Hal-hal Yang tidak Diinginkan Oke Nah Ini Dia Jadi Ariel Suka Sekali Akhirnya Ariel Itu Suka Bermain Di Istana Bersama Dayang Dayangnya Jadi Untuk Adik-adik Saat Ini Lebih Baik Bermain Di Rumah Karena Ada Wabah Virus Corona Sudah Pena Dengarkan Jadi Jangan Kesehatan Jangan Lupa Cuci Tangan Yang Bersih Sekian Cerita Dari Ibu Nurul Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye